Intro Belum tentukan pilihan, rencana pengembangan puskesmas suatu limo belum ada kepastian. Pasangan Komisi 4 di BDT Galek berikan dua opsi alternatif pengembangan. Pilihan pertama mencari lahan baru dan relokasi total. Sedangkan pilihan yang kedua yakni membebaskan lahan milik desa yang ada di belakang puskesmas. Mengajuk keterangan Ketua Komisi 4 di BDT Galek, saat ini kondisi puskesmas waktu limo dinilai belum memadai untuk melayani kesehatan warga setempat. Sehingga puskesmas yang ada di kawasan pesisir perigi itu harus segera dilakukan pengembangan. Terkait hal ini pemerintah daerah sudah menganggarkan pengadaan tanah di APBD tahun 2023 sebesar 2,6 miliar rupiah. Lebih lanjut Ketua Komisi 4 di BDT Galek, Soekarudin menjelaskan untuk proses pengembangan puskesmas waktu limo ini, biaya yang memberikan dua opsi alternatif. Opsi pertama yaitu dengan membeli lahan milik warga kemudian melakukan relokasi total. Sedangkan opsi yang kedua yaitu dengan cara membeli lahan milik pemerintah desa yang ada di belakang puskesmas kemudian melakukan pengembangan di lokasi tersebut. Sekarang itu belum memadai untuk pelayanan kesehatan untuk melayani Kecamatan Watu Limo. Apalagi kemarin direncanakan oleh pusat bahwa di perigi ini perlu dibangun rumah sakit. Ini masuk rencana nasional. Tapi kemarin gagal, kita upayakan, akhirnya bergeser ke rumah sakit umum kita. Maka kemudian satu-satunya jalan untuk melayani masyarakat Watu Limo, perlu pengembangan serius kaitannya dengan fukusmas Watu Limo. Kemudian kemarin kita pada saat pembahasan APBD tahun 2023 sudah kita angkarkan 2,6 miliar untuk pengadaan tanah di Kecamatan Watu Limo. Kaitannya dengan ini, maka kemudian tadi saya berikan dua pilihan. Satu, kira-kira enak beli tanah milik warga, kemudian kita relokasi apa, meneruskan bangun di situ dengan cara pengembangan di belakang. Kira-kira urusan harga tanahnya lebih mahal mana. Kalau ternyata lebih efektif memilih kunyaknya warga, kemudian yurus 100% kita relokasi dengan meninggalkan kesempatan yang sudah ada, munggu. Jukarudin juga menambahkan secara teknis pihaknya menyerahkan sepenuhnya terhadap dinas kesehatan. Apakah nanti akan memilih opsi pertama ataupun opsi kedua. Pihaknya juga meminta agar dinas kesehatan segera duduk bareng dengan Bake Uda dan Bapeda untuk membicarakan hal ini. Yang jelas pada tahun ini, anggaran pengadaan lahan sudah disiapkan sebesar 2,6 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!